Hai, Halo Sobat Alphatechnik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita mendapatkan kiriman dari subscriber Alphatechnik yang berada di daerah Purwodadi, Gelobokan yang meminta untuk dipasangkan modul MP3 Bluetooth di tape komponya dan ini dikirim ke Klaten nah, kita buka dulu seperti apa model dari tape komponya ya, rekan-rekan ternyata seperti ini model tape komponya dan model seperti ini saya pernah membuat videonya rekan-rekan bisa menonton videonya di situ tapi yang itu modelnya lebih besar ini agak kecil sebelum kita memasang modul MP3 Bluetooth, rekan-rekan di tape seperti ini pastikan untuk bagian amplifiernya bisa bekerja dengan baik atau normal nah, caranya coba kita tes, kita colokkan oke, saya sudah colokkan lalu kita coba nyalakan ke mode radio nah, jika radionya bisa berbunyi jika radionya bisa berbunyi berarti kemungkinan besar bagian amplifiernya masih baik-baik saja dan itu bisa dipasang modul MP3 Bluetooth seperti ini nah, tetapi ini juga kita akan memperbaiki karena di bagian sebelah kiri spekernya ini mati nah, bagi rekan-rekan yang menginginkan modul MP3 Bluetooth bisa membeli melalui saya link-nya di Shopee bisa atau melalui transfer bisa nanti kalau membeli melalui saya saya sertakan pertama, skema pemasangan yang kedua, bonus IC, elko, dan dioda untuk menurunkan tegangan atau menghilangkan noise-nya disitu saya sertakan cara-cara tips-tips untuk menghilangkan noise-nya saya tulis di buku panduan itu jadi, rekan-rekan bisa membeli melalui saya link-nya saya taruh di deskripsi video ini atau rekan-rekan bisa menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram sebelum kita membongkar dan memasang modul MP3 Bluetooth ini silakan rekan-rekan klik like dan subscribe dulu untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel saya ini silakan rekan-rekan tonton mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan oke, rekan-rekan langsung saja kita bongkar dan pasang modul MP3 Bluetooth-nya kita akan bongkar semua baut-bautnya sehingga bisa dikeluarkan mesinnya di dalam ada uangnya nah, oke rekan-rekan lepas bagian mekaniknya nah, oke rekan-rekan kita sudah bongkar di untuk bagian preamp head-nya ini preamp head dan kalau kita perhatikan rekan-rekan disini banyak kabel yang sudah dihancurkan oleh tikus ya nih jadi speker yang sebelah kiri tadi tidak berbunyi karena mungkin kabelnya ini sudah putus ya dimakan tikus kabel-kabelnya sudah dimakan tikus ini kita betulkan dulu bagian kabel spekernya oke, saya akan betulkan dulu untuk kabel spekernya kabel spekernya sudah kita sambung nah, sekarang kita fokus untuk mencari input-nya dan tegangan untuk menyalakan modul mp3 bluetooth nah, yang pertama-tama kita pasang dulu soket untuk tegangan di modul mp3 bluetoothnya dan rekan-rekan lihat di bagian soket ini biasanya ada tanda ground dan untuk tegangan plusnya nah, kita masukkan seperti ini lalu kita lihat di bagian bawah atau bagian samping biasanya ada tulisan nah, disini ada tulisan di sebelah sini ada tulisan GND lalu di sebelahnya ada tulisan VCC nah, berarti kalau kita urutkan kabelnya nah, VCC-nya atau tegangan plusnya itu di kabel merah nah, jadi kabel merah ini untuk tegangan plusnya lalu kabel hitamnya tegangan negatifnya setelah itu rekan-rekan pasang soket yang untuk output dari modul mp3 bluetooth disini kita lihat di bagian bawahnya juga ada tulisannya nah, berurutan untuk tiga kabel yang jadi satu ini yaitu L-out, A-G-N-D atau ground dan R-out jadi ground-nya atau negatifnya itu di tengah dan sebelah sini dan sini adalah output kiri dan kanan lalu untuk kabel merahnya ini biasanya untuk antena nah, kita tandai yang untuk antena setelah itu untuk mungkin ada rekan-rekan yang bertanya untuk AUK, A-G-N-D dan AUK itu soket ini itu bisa dipasang, bisa tidak biasanya ini dipasang untuk input dari luar jadi biasanya dipasang di speaker aktif jadi speaker aktif itu masuk inputnya tidak langsung ke input ampli tetapi melalui sini dulu sehingga input dari luar ampli juga bisa diatur volumenya melalui ini nah, tetapi ini opsional tidak usah dipasang, tidak masalah nah, lalu setelah itu kita akan mencari input dan tegangan untuk modul MP3 Bluetooth yang akan diarahkan ke ampli dari tip ini nah, oke rekan-rekan kita akan mencari input dan tegangannya untuk dipasangkan modul MP3 Bluetooth nah, mungkin banyak rekan-rekan yang bertanya Bang, untuk model ini bagaimana? untuk model ini bagaimana? nah, saya tidak bisa memberi contoh atau video satu-satu untuk tiap model rekan-rekan karena model seperti ini banyak sekali tetapi kalau rekan-rekan simak beberapa video saya tentang cara memasang modul MP3 Bluetooth itu kesimpulannya hampir selalu sama rekan-rekan jadi, cara ini bisa diterapkan mau tip model apa ya caranya seperti ini cuma biasanya letaknya berbeda dan kebetulan kalau untuk model ini polytron tipenya DV502MR nah, kalau untuk tipe ini bagaimana? ya, saya memberi contoh yang tidak bisa rekan-rekan untuk semua tipe atau model ya memang saya harus cari tip dulu baru saya pasang padahal banyak ribuan tip ya yang saya pasang yang kebetulan ada ya itu yang saya tutorialkan rekan-rekan nah, tetapi kalau rekan-rekan simak baik-baik cara ini bisa diterapkan ke semua tip nah saat posisi seperti ini kita nyalakan rekan-rekan tapi pastikan tidak ada yang konslet nah, ini saya beri kertas supaya bagian ini tidak menyentuh PCB yang lain sehingga konslet nah, ini lalu kita colokan rekan-rekan, kita nyalakan ya, kita sudah colokan lalu untuk saklar di sini rekan-rekan ini saklar untuk pemilihan radio tape dan lain-lain ya nah, ini kita pilih ke tape kalau tape itu berarti ke atas sendiri nah, kita coba radio dulu menyala atau tidak ya radionya menyala spekernya kiri-kanan sudah berbunyi nah, ini kita posisikan ke tape tape itu paling atas sendiri ya, tape paling atas sendiri nah karena di tape ini ada on-off nya jadi kalau di mode tape itu otomatis dia akan standby rekan-rekan nah, bagaimana untuk memaksa on karena kalau posisi standby maka amplifier-nya juga mati ya bagaimana untuk memaksa on rekan-rekan nah di sini rekan-rekan kalau rekan-rekan lihat di bagian mekaniknya di sini ini ada kabel hijau dan biru ini untuk tape lain mungkin warnanya bisa berbeda-beda tetapi ini terhubung dengan saklar dari mekanik ini ya jadi apabila ditekan play dia akan nyambung sehingga tape on nah apabila kita tekan play di sini nah, tape-nya langsung keluar suara desis amplifier-nya bekerja apabila kita matikan maka mati juga dia nah, caranya bagaimana caranya kita potong saja kabelnya ini lalu kita sambung langsung letaknya di sini ya rekan-rekan nih jadi kalau ditekan play gini dia gerak seperti saklar di sini nah kita potong lalu kita sambung langsung nah ini sudah saya sambung langsung nah lalu bagaimana kalau kita sekarang colokkan dia akan langsung menyala bagian tape-nya saya colokkan ya tape-nya langsung menyala jadi di speaker sudah ada suara desis ya nah lalu kita akan mencari tegangan sebesar 5 sampai 12 volt tetapi saya rekomendasikan di atas 5 volt nah kita gunakan alfometer skala kali DC nah ini bisa rekan-rekan ambil dari kabel yang mengarah ke dinamo mekanik nah ini ada dinamo mekaniknya nah ini kita potong saja kabelnya kalau ini kabelnya warnanya merah dan putih lalu kita ukur tegangannya nah terbaca 8,4 volt DC ini ya terbaca 8,4 ini sudah cukup untuk menyalakan modul MP3 bluetooth nah berarti untuk kabel modul MP3 bluetooth untuk tegangannya kita sambung disitu oke sudah nah seharusnya ini saat kita colokan dia langsung menyala coba kita colokan ya modul MP3 bluetooth langsung bisa menyala nah lalu kita tinggal menyambung output dari modul MP3 bluetooth input ke input dari tape supaya tape bisa mengeluarkan suara nah untuk mencari inputnya bagaimana rekan-rekan nah disini saya bagikan simat baik-baik ini juga bisa diterapkan ke semua tape ya nah kita pertama-tama bisa menggunakan jalur dari sini preamp head jadi jadi cara kerjanya pita kaset itu dibaca oleh head lalu dari head membaca pita nah ini diteruskan ke preamp nah rangkaian preamp ini nah dari rangkaian preamp ini diolah diperkuat sinyalnya lalu lalu diteruskan diumpankan ke bagian amplifier atau bagian tape nya bagian utamanya ya inputnya dari tape itu dari amplifier itu kalau disentuh dengan tangan itu ada suara dengung nah coba kita sentuh area-area sini mana yang berdengung keras nah untuk cara yang lain juga bisa kita melihat dari ciri-ciri kabel nah biasanya mempunyai ciri kabel besar dan keluar kabelnya itu ada 3 atau 4 nah seperti ini jadi satu kabel tapi keluarnya di dalam kabel itu ada 4 kabel atau 5 kabel biasanya nah ini kita lihat satu kabel tapi keluarnya nanti banyak nah ini bisa kita sentuh-sentuh di area sini nah apabila kita sentuh dia ada suara dengung di speaker nah ini bisa kita lepas dulu coba nah setelah kita lepas suara suara desisnya hilang dan apabila kabel ini kita pegang seperti ini ya nah ada suara dengung nah berarti ini adalah bagian input amplifier-nya nah cuma kita akan menyambung di bagian mana kita cari dulu bagian mana inputnya nah caranya kita siapkan prop seperti ini nah ujung siapnya kita pegang seperti ini nah sambil dinyalakan ya ini ya nah lalu kita sentuh-sentuhkan disini soket ini mana yang berdengung saat disentuh nah ketemu rekan-rekan bahwa saat kita sentuh di kabel ini mungkin gak kelihatan ya saat saya sentuh di kabel ini kabel hitam ini kecil rekan-rekan speaker bagian kiri berdengung saat kita sentuh di bagian kabel putih yang kecil ini speaker kanan yang berdengung speaker bagian kanan yang berdengung jadi ini adalah input kiri dan input kanannya nah kita bisa menyambung disitu rekan-rekan nah kita bisa menyambung disini ataupun kalau rekan-rekan sambung lagi soketnya nah apabila kita sambung lagi soketnya nah rekan-rekan bisa temukan bahwa di titik ini rekan-rekan nah nah di titik ini rekan-rekan jadi rekan-rekan bisa menyambung di titik ini kasih panel langsung kita sambung tetapi saya akan memutuskan ini saja kita putuskan ya nah saya sudah putuskan seperti ini dan kita akan sambung disini tak pas dulu nah karena kabelnya kurang panjang kita bisa perpanjang dari kabel yang satunya yang kita tidak gunakan bawaannya ini kita sambung disini supaya panjang kabelnya sudah saya perpanjang jadi panjang banget ini nah lalu kita sambung untuk input L dan R nya kiri dan kanannya disini nah lalu untuk ground nya nah ground nya rekan rekan bisa ambil di jalur PCB jalur terbesar atau bisa di negatif L ko disini kalau ada L ko besar nah di bagian negatif nya itu biasanya adalah ground nya nah ini ada L ko besar nah ini ground nya disini tetapi kalau saya lebih mudah di bagian sini ya ini ada jalur yang terbesar nah ini adalah ground nya kita sambung disini oke lalu kita isolasi juga oke sudah setelah seperti ini kita sambung ke modul MP3 bluetooth nya nah seperti ini nah tinggal kita coba nah tapi saya tidak akan mencoba lama-lama yang penting kalau radionya sudah bisa berbunyi otomatis berbunyi karena kalau saya mencoba dengan lagu bisa saja nanti channel ini mendapatkan peringatan copyright kita kecilkan dulu volumenya disini volume dari tape nya kita buka sedikit saja disini ya ini arah arahnya kan disini nih lalu kita colokkan ya sudah berbunyi lalu coba kita mode radio ya nah bluetooth nya sudah bisa radio audio 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 oke saya tabut lagi berarti ini sudah berhasil rekan rekan nah kita tinggal merapikan kembali dan memikirkan ini mau diletakkan dimana oke saya rapikan kembali oke rekan rekan saya sudah membuat lubang untuk modul mp3 bluetooth nya saya taruh disini rekan rekan untuk cara membuat lubang rekan bisa memanfaatkan gas torx seperti ini dan juga cutter nah jadi cutter nya kita bakar lalu bisa untuk membuat lubang saya taruh disini lalu kita keluarkan dulu kabel nya oke sudah jadi saatnya kita coba colokan tes sekali lagi saya sudah colokan langsung menyala lalu kita coba tekan mode radio nya bluetooth dan radio saya tidak bisa mencoba untuk musiknya karena bisa saja nanti channel ini mendapatkan peringatan dari youtube copyright dan kalau sudah copyright nanti bisa tutup channel nya oke rekan rekan jadi seperti itu dulu video kali ini cara memasang modul mp3 bluetooth ke tape kombo ini bisa diterapkan ke semua merek atau jenis tape kombo mau merek polytron sony dan lain-lain prinsip dasarnya sama saya sudah jelaskan secara detail jadi rekan rekan bisa menyimak atau tonton beberapa video-video saya yang lainnya tentang cara memasang modul mp3 bluetooth ke tape kombo nanti rekan rekan bisa mengambil kesimpulan disitu sebelum mengeksekusinya oke rekan rekan sekian dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal oke rekan rekan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you bye bye